Ya Tuhan, keponakanku setiap hari selalu saja menghadapi masalah. Dan kata pendeta, dua hari lagi adalah hal yang sangat penting bagi Naren. Oh ya Tuhanku, tolonglah lindungi Naren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau terluka? Tidak, kau tidak apa-apa kan? Ya, ayo. Kau kenapa? Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, cerita saja padaku, jangan seperti ini. Sejak Buja menikah dengan Naren, dia kelihatan sangat tegang. Sebenarnya ada apa? Lihat, sepedaku rusak karena kau lagi kan? Oh ya, seseorang pernah memberitahuku. Kalau belanja bisa menghibur seorang gadis. Aku rasa teori ini tidak masuk akal. Kalau begitu, kita pulang saja, ayo. Eh, tunggu sebentar. Kita lihat dulu ya. Siapa tahu kita menemukan sesuatu untuk menghias rumah impian kita. Boleh ya? Ayo. Ayo. Hati-hati. Wah, Haris, Su, kenapa kalian cepat kembali? Iya, Nilo. Duduklah, Haris. Apa yang terjadi? Apa Haris tidak sehat? Aku baik-baik saja. Manoj, ambilkan segelas air untuk Haris. Ada apa, Su? Nilo, aku dapat kabar dia tiba-tiba jatuh sakit di Mumbai. Dia bilang dadanya terasa nyeri. Jadi kami harus kembali ke sini. Oh ya, Tuhan. Tunggu, Supriya. Aku sudah membuat janji dengan dokter. Hardik, aku sudah membawanya ke dokter di Mumbai. Dia sudah menjalani perawatan. Dokter menyarankan supaya Haris banyak istirahat. Supriya, aku tidak akan beristirahat. Jangan dianggap serius pernyataan dokter. Sudahlah, Haris. Aku akan minum obat dan beristirahat selama beberapa hari. Aku akan baik-baik saja. Biarkan dokter melakukan tugasnya. Minggu depan kita harus kembali ke Mumbai untuk melakukan pengecekan. Sebelum tekanan darahmu turun, kau harus banyak istirahat. Sekarang aku akan mengantarmu ke kamar. Supaya kau bisa istirahat, Haris. Ayo. Baiklah. Ya, Haris. Sekarang kau harus istirahat dari pekerjaanmu. Kau harus istirahat sekarang. Tapi, Su. Haris harus bisa mengambil tindakan pencegahan mulai besok dan juga seterusnya. Aku akan memasak makanan kesukaan, Haris. Ayo kita pesta dan bersenang-senang. Kita tidak pernah tahu. Kita mungkin tidak bisa bersenang-senang lagi nanti. Manoj, Sankar, siapkan semuanya. Ya, Tuhan. Aku punya firasa tidak enak. Tolong lindungilah keluarga aku, Tuhan. Kau bahagia sekarang? Iya. Tapi, Naren... Masa aku pulang pakai baju kotor begini? Baiklah. Aku akan penuhi keinginanmu yang lain. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.